Pemain naturalisasi Persib Bandung, Esteban Vizcaram mengungkap kondisi terkini cedera yang dideritanya. Esteban Vizcaram mengaku, kini keadaan lututnya berangsur membaik. Bahkan, kakinya sudah dapat digunakan untuk berlatih bersama rekan-rekan setim Persib Bandung. Kendati demikian, pemain berdarah Argentina tersebut masih berlatih di pinggir lapangan dan masih ditemani fisioterapis Persib Bandung. Kemudian, Esteban Vizcaram mengatakan, kini ia hanya akan melakukan program latihan untuk pemulihan kondisi fisiknya. Sehingga, ia memperkirakan dapat kembali membela Persib Bandung setelah lebaran atau sekitar bulan Juni. Ditetahui, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sempat menjalani operasi lutut karena ditemukan benda asing. Dr. Tim Persib Bandung Rafi Ghani mengungkapkan bahwa proses pemulihan mantan pemain Sriwijaya FC itu berjalan dengan baik. Rafi Ghani menyebut bahwa Vizcaram sudah tak lagi merasakan nyeri di lututnya saat berlari. Kendati demikian, kondisi Vizcaram masih terus dipantau oleh tim Dr. Persib Bandung hingga nanti benar-benar pulih. Lebih lanjut, Rafi Ghani berharap proses pemulihan Vizcaram bisa berjalan sesuai rencana agar ia bisa kembali ke Maung Bandung tepat waktu. Seperti diketahui, Esteban Vizcaram hanya baru bermain tiga kali selama membela Persib Bandung. Tiga kesempatan itu saat Persib Bandung melawan Persi Wawamena dua kali dan Arema FC diajak Piala Indonesia. Ketika bentrok dengan Arema dalam babak 16 besar Piala Indonesia, Esteban Vizcaram pun sempat mengalami cedera bahu akibat benturan keras dengan pemain Arema. Terima kasih telah menonton!